Seorang pemotor tewas ditikam pemotor lainnya di Jalan Raya Cibanteng, Babengket, Kecamatan Ciampea, Bogor. Setelah sebelumnya, dikejar pelaku dari arah kota Bogor menuju Ciampea. Korban tewas dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara pelaku sudah diamankan petugas kepolisian sektor Ciampea. Dari sebuah video rekaman warga Kamis pagi, seorang pemotor yang belum diketahui identitasnya tewas ditikam pemotor lainnya. Setelah sebelumnya, dikejar pelaku di Jalan Raya Cibanteng, Bogor. Si tersangka menusukan senjata jaman tersebut kepada korban yang mengenai bagian kepala, bagian samping, kemudian bagian dada. Warga pada datang, pada menghampiri, sehingga pihak tersangka bisa ditangkap dan diamankan. Kemudian untuk korban, segera dilarikan ke rumah sakit karya bakti. Aksi kejar-kejaran yang dilakukan pelaku dan korban terlihat warga yang tengah berada di lokasi. Korban yang sempat terhenti langsung ditikam pelaku hingga akhirnya korban terkapar di jalan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung menghakimi pelaku hingga akhirnya pelaku diamankan ke polsek Ciampea, Bogor. Korban yang sempat mengalami kritis nyawanya tak tertolong setelah ditangani pihak rumah sakit. Sementara hingga kini pihak kepolisian sektor Ciampea, Bogor belum memberikan keterangan pasti akibat kejadian tersebut. Serta data korban maupun pelaku yang sudah diamankan di mapolsek Ciampea, Bogor. Beni Akbar, Bogor.